Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone dan ini adalah Realme 8 Pro yang punya slogan 108MP Capture Infinity Yes, resolusi kameranya 108MP Setelah sekitar semingguan menggunakan hape ini Positioning hape ini adalah the best 108MP camera phone with stylish design Selain punya resolusi kamera paling besar saat ini di industri smartphone hape ini juga punya desain yang stylish Ditujukan untuk anak muda agar dapat berkaya tanpa batas sama seperti semangatnya Realme hape ini juga menjadi standar baru di kelas mid-range Bagaimana pengalaman gue menggunakan hape ini? Langsung aja mari kita bahas dan let's go! Seperti biasa, gue suka dengan box Realme yang simple seperti ini Di belakangnya ada info mengenai unique selling point atau keunggulannya Varian yang gue pegang ini punya RAM 8GB dan ROMnya 128GB Ada 2 varian warna, hitam angkasa atau infinite black dan satunya lagi warna infinite blue atau biru angkasa Hey, welcome to Realme family Sambutan hangat pas pertama kita buka boxnya ini Ada SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi Kita juga dapat jelly case, kabel USB Type-C, dan adapter charger Hape ini mendukung 50W Super Dark Charge Ngecas 17 menit bisa mengisi baterai hingga 50% Menggunakan hape ini selama seminggu terakhir cukup memberikan kesan yang berbeda Hape ini tuh ramping dan ringan Beratnya hanya 176 gram dan ketebalannya 8,1mm Membuat hape ini tuh sangat ergonomis ketika digenggaman tangan Grip di tangan makin berasa mantep ya Dengan back covernya yang didesain matte Sehingga permukaannya cukup kesat Dan menariknya nih Desain seperti ini tuh tidak fingerprint magnet Sehingga hape ini tidak cepat terlihat kotor Bahkan kalau kita gunakan case bawaannya Hape ini tetap berasa tipis dan tidak mengurangi kenyamanannya ketika digenggam Aktivitas dengan durasi yang lama ya Seperti scrolling Instagram, nonton drama Korea, ngedit video Sampai main game di hape ini tidak membuat tangan pegang Dari apa yang gue rasain Digunakan dalam waktu yang lama Hape ini tuh beneran nyaman di tangan Untuk desainnya menurut gue Hape ini tuh punya desain yang stand out ya Dan eye-catching Realme menyebutnya dengan infinite bold design Selain bump kameranya yang cukup mencuri perhatian Tulisan dare to live ini membuat jelas Itu hape yang realme banget Desain back covernya ini tuh menggunakan teknologi pemrosesan EG Crystal Sehingga kalau diperhatikan Permukaan ini tuh terlihat seperti langit berbintang Yang terdiri dari butiran kecil Sehingga terlihat futuristik Hitam angkasa ini memang merepresentasikan Seolah kita sedang menggenggam langit berbintang Ketika menggunakan hape ini Di bagian kanannya ada tombol forward dan volume yang cukup clicky Di atasnya ini ada lubang microphone Kemudian sebelah kirinya ada slot dedicated Jadi kita bisa menggunakan 2 SIM secara bersamaan dengan microSD up to 256GB Dan di bagian bawahnya ada lubang jack audio Lubang microphone, port type C, dan lubang speaker Menariknya hape ini sudah mempunyai sertifikat high-res audio Yang memberikan pengalaman audio berkualitas tinggi Kemudian untuk di bagian depannya menggunakan layar Super AMOLED fullscreen Berukuran 6,4 inci Dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 60Hz Dengan touch sampling rate-nya itu 180Hz Layarnya juga sudah hadir dengan fitur always on display Sehingga kita dapat melihat dengan mudah informasi penting pada layar Menggunakan hape ini di kondisi outdoor atau di bawah terik matahari Layarnya ini bisa menampilkan konten dengan baik Dengan tingkat kecerahan 1000 nits Dapat dipastikan layarnya itu terlihat dengan jelas Walaupun di kondisi sinar matahari yang terang Ada juga fitur dark mode dan e-comfort yang selalu gue aktifkan Ini efektif untuk mengurangi kelelahan mata Dan pastinya hape ini juga sudah dilengkapi dengan in-display finger frame Yang pas gue gunakan selalu bekerja dengan baik Dan cukup akurat dan cepat Ada juga fitur menarik lainnya nih di hape ini Yaitu NFC Buat gue ini tuh berguna banget Selain digunakan untuk transfer data Bisa juga koneksi dengan aksesoris yang mendukung NFC Ataupun yang sering gue gunakan Yaitu untuk isi saldo uang elektronik Isi saldonya lewat hape Kemudian kita bisa gunakan naik kereta Bassoi MRT maupun ito Serius ini sangat ngebantu gue banget Nah sekarang mari kita bahas untuk fitur yang sangat menarik Yaitu kameranya Hape ini tuh menggunakan 108MP Infinite Clarity Quad Camera Yang menggunakan sensor HM2 Ya 108MP ini tuh adalah resolusi tertinggi saat ini di industri smartphone Kemudian 8MP untuk ultrawidenya Kemudian 2MP untuk black and white nya Dan 2MP untuk lensa makronya Untuk kamera depannya beresolusi 16MP Nah dengan 108MP Gambar yang dihasilkan jauh lebih detail Bahkan walaupun kita zoom ataupun kita crop Ini cocok banget untuk foto landscape yang akan kalian cetak Realme juga membuat teknologi baru yaitu 3x in sensor zoom atau 3x in sensor zoom Ini bukan optical zoom ataupun digital zoom biasa Tapi ini menggunakan 12MP dari 108MP Yang diperbesar menggunakan algoritmanya Realme Sehingga gambar yang dihasilkan jauh lebih jelas dan tajam Dibandingkan zoom digital biasa pada smartphone lain Untuk hasil fotonya menurut gue ini sudah bagus banget Untuk di share di sosial media ini sudah lebih dari cukup Warnanya cukup pop Dengan dynamic range yang luas Saturasinya juga pas Dan detail pada gambar terlihat dengan baik Untuk kondisi daylight kameranya juga bisa memproduksi warna dengan bagus Baik wide ataupun ultra wide Hasil fotonya sudah bagus Dan buat kalian yang suka foto monochrome Dengan memanfaatkan lensa black and white Kita bisa menghasilkan foto hitam putih dengan kualitas yang cukup bagus Terus kita juga bisa memotret objek kecil ya Menggunakan 2MP makro kameranya Dengan jarak fokus sekitar 4 cm Kita bisa menangkap foto detail secara dekat Untuk foto portrait hasilnya juga sudah bagus ya Dan cukup rapi antara objek dengan background blurnya Bahkan di sela-sela objek kecil seperti rambut ini cukup rapi Ada juga fitur AI Color Portrait Objek diberikan warna dan background menjadi hitam putih Hasilnya sudah oke dan perpotongan objeknya juga cukup rapi Nah salah satu fitur portrait yang gue suka namanya Dynamic Bokeh Background terlihat bergerak seperti ini Terus ada juga fitur yang bisa menghasilkan bokeh lampu Kalau misalnya kita foto di malam hari Jadi bokeh lampunya itu bagus ya Hasilnya terlihat menarik dan terlihat dreamy ya Namanya itu adalah neon portrait Terus ada fitur juga nih yang namanya Teal Shift Dengan mode ini mengubah dunia nyata terlihat seperti miniatur Nah dengan mode ini juga kita bisa mengubah efek blur secara manual Jadi kita bisa sesuaikan bentuknya, sudutnya, posisinya dan ukuran efek Dengan mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal Dan menariknya mode ini juga berfungsi untuk foto dan video Bahkan Teal Shift ini juga bisa kita gunakan di video timelapse Ini menjadi smartphone dengan video timelapse Teal Shift pertama di dunia Untuk kondisi kurang cahaya atau di malam hari Realme sudah mengupdate fitur Super Netscape Dengan algoritma terbarunya yaitu generasi kelima Dan menariknya, fitur Super Netscape ini tidak hanya berjalan di lensa utama Tetapi bisa berjalan di lensa ultrawide Malah kita juga bisa mengatur untuk mode Pro ataupun AI pada fitur Netscape-nya ini Buat kalian yang hobi aktivitas outdoor seperti camping, fitur Steri Mode ini tuh bakalan sangat menarik Karena dengan fitur ini kita bisa memotet langit di malam hari dengan indah Bahkan selain foto, kita juga bisa membuat timelapse dengan fitur Steri Mode ini Sehingga membuat video langit yang bergerak di malam hari akan lebih mudah Kita bisa mengaturnya dalam durasi 60 menit sampai 240 menit Kemudian pada perekaman video, ada fitur Dual View yang bisa merekam menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan Selain itu, kita juga bisa mengubah layoutnya sesuai dengan keinginan Ada juga fitur AI Mixed Portrait ya Dengan fitur ini kita bisa menggabungkan dua video atau sebutannya Double Exposure Video Contohnya tuh seperti ini Nah, biasanya teman-teman di Swan Zone sering nanya nih soal slow motion Di Realme 8 Pro ini tuh ada fitur slow motion mulai dari 120fps sampai 960fps Mantap ya Berikut adalah contohnya Kemudian untuk perekaman video agar stabil, HP ini tuh dilengkapi dengan fitur Ultra Steady Video Dan Ultra Steady Video Max untuk hasil yang lebih stabil banget Berikut beberapa contoh hasil video menggunakan Realme 8 Pro ini Ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Realme 8 Pro ya Di 4K di 30fps Untuk 4K ultrawide ini tidak berfungsi ya Video untuk ultrawide Jadi video ultrawide hanya di 1080p Sekarang mari kita coba untuk fokus di 4K ya Wih, cakep ya fokusnya Wih, cepet banget ini Tuh Cepet banget ini Mantap ya Nah, sementara ini adalah perekaman video di 1080p di 60fps Cakep banget ini ya Stabil banget ya Mantap Dan sekarang mari kita coba untuk fokusnya ya Ini gue pakai jalan kaki nih Mantap tuh Bagus Bagus banget Sekarang mari kita bahas untuk kamera depannya Jadi kamera depannya ini tuh ada beberapa fitur menarik juga ya Selain selfie potret Kamera depannya juga bisa slow motion di 120fps Dan buat kalian yang hobi main TikTok Ini pasti kepakai banget Kemudian menariknya juga ada fitur selfie super nightscape Yang bisa mengambil gambar dengan baik di kondisi kurang cahaya Oke, langsung aja berikut adalah hasil foto dan video menggunakan kamera depannya Realme 8 Pro Oke, ini adalah kamera depannya Realme 8 Pro ya 10-90px di 30fps Teman-teman bisa lihat ya Cuacanya agak mendung gitu Sekarang gue mau coba jalan kaki Halo, ini adalah audionya juga nih Jadi kalau teman-teman pengen tahu audionya ya seperti ini Untuk viewing anglenya enak ya Jadi gak terlalu dekat nih Cakep nih, ini enak nih Terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah membahas fitur kamera yang sangat menarik sekarang gue akan share pengalaman gue menggunakan hape ini dari sisi performanya nah untuk speknya hape ini tuh menggunakan Snapdragon 720G dengan GPU nya ini Adreno 618, RAM nya ini 8GB ROM nya ini 128GB, baterenya ini 4500mAh secara spek ya, hape ini tuh menggunakan chipset yang sudah oke dengan RAM 8GB dan penyimpanan yang sudah menggunakan UFS 2.1 menjadikan hape ini tuh mampu menjalankan segala aktivitas dengan lancar seperti sosmed, editing video, sampai bermain game multitasking di hape ini tuh berjalan dengan lancar tanpa kendala membuka aplikasi secara bersamaan masih terasa smooth dan lancar gue coba editing video ya, mulai dari aplikasi inshoot, kemudian power director, fan master hape ini tuh bisa menjalankannya dengan lancar dan untuk rendernya juga ya terhitung cepat kemudian gue juga coba bermain game menariknya walaupun lubang speaker ada di bagian bawah seperti ini tapi berkat desain yang tipis dan ergonomis membuat bermain game tetap nyaman karena audio tetap keluar dengan lancar tanpa tertutup tangan ketika bermain game selain menyajikan experience audio yang bagus berkat chipset dan touch sampling rate pada layar 180Hz membuat bermain game PUBG di hape ini tuh sangat lancar dan nyaman kecepatan respon layar terhadap jari memberikan experience bermain game semakin responsif dari apa yang gue lakukan sehari-hari menggunakan hape ini jelas hape ini sangat mumpuni dalam menjalankan aktivitas kebutuhan gue nah kenyamanan yang gue rasakan ketika menggunakan hape ini ternyata dipengaruhi juga oleh operating system Realme UI 2.0 berbasiskan Android 11 Realme UI 2.0 ini tuh lebih cepat ya, lebih mulus dan lebih aman ada banyak hal yang bisa kita custom mulai dari warna tema, style dark mode, custom icon dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore ada juga fitur menarik yaitu Realme Share yang memudahkan kita berbagi file dengan teman secara mudah dan cepat selain data dan informasi pribadi dilindungi secara aman di Realme UI 2.0 punya fitur keamanan untuk pembayaran pemantauan izin aplikasi, pemblokiran situs palsu dan fitur keamanan lainnya dan tak kalah pentingnya, performa pada Realme UI 2.0 ini meningkat secara signifikan kecepatan meningkat sekitar 32% dan stabilisasi frame rate sekitar 17% dibanding generasi sebelumnya sehingga membuka aplikasi dan pindah-pindah aplikasi jauh lebih lancar kemudian kalau ngomongin baterainya, sesuai dengan pemakaian gue ya dan sesuai dengan aktivitas gue hape ini tuh bisa bertahan sekitar 13 jaman dan menurut gue ini sudah cukup buat gue hape yang bisa bertahan seharian, ini lebih dari cukup oke baik kesimpulannya, menurut gue kali ini Realme berhasil memberikan experience berbeda pada Realme 8 Pro ini ya Realme 8 Pro ini mulai dari desain stylist dan ergonomis kemudian kamera 108MP dan peningkatan fitur kamera yang banyak banget dan keren-keren serta kenyamanan Realme UI 2.0 selaras dengan spek yang dihadirkan membuat hape ini tuh sangat mampu menjalankan segala aktivitas anak muda dengan lancar dan nyaman oh iya satu lagi, NFC penting buat gue, jadi gue suka nah gimana pendapat kalian soal Realme 8 Pro ini? tulis di kolom komentar ya, terutama untuk hasil kameranya oke itu saja video kali ini, semoga bermanfaat sampai bertemu di video berikutnya, gue pamit dan bye